Intro Pemirsa Intens Investigasi Di tengah kasusnya dengan sang anak Laura Mezzani dan juga kekasih anaknya Nikita pun kembali melontarkan sendirannya di media sosial kepada seseorang Dan kali ini sasarannya bukanlah kekasih Loli ataupun Rasman Arief Nasution Melainkan kepada perempuan berhijab diduga Marisha Ica Meskipun dalam ungkahannya tidak menyebutkan nama kepada sosok yang ia tujukan Namun ia menegaskan kalau ia tidak mengenal sosok perempuan itu Dan minta agar perempuan itu fokus pada penampilannya dan menghentikan perbuatan jahatnya Sindiran Nikita itu pun akhirnya viral dan membuat akun Instagram Marisha Ica belakangan ini pun menjadi ramai Ia pun menanggapi sindiran Nikita tersebut Lalu seperti apa tanggapan Marisha Ica saat Nikita menyebut tak mengenal dirinya Dan benarkah Marisha Ica juga menantang Nikita untuk menyebutkan nama sebenarnya dari orang yang ia sindir itu Bagaimana komentar Marisha Ica saat menyebut Nikita yang suka nimbrung dengan masalah orang lain Tak hanya Marisha yang menanggapi sindiran Nikita Tapi juga kakak Marisha Ica iran bermawi Ia pun membelas sang adik Lalu seperti apa pembelan yang dilakukan Iren untuk Marisha lewat sindiran pedas di akun media sosialnya Benarkah menurut Iren Nikita tidak berani menyebutkan nama karena sebenarnya takut kepada Marisha yang banyak mengetahui kartu Nikita Pemirsa bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Belum kelar masalah yang satu Nikita Mirzani tiba-tiba membuat masalah lain lewat unggannya di media sosialnya Padahal diketahui saat ini Nikita pun sedang ada masalah dengan sang anak Loli dan juga kekasih anaknya Namun di tengah masalahnya dengan sang anak yang viral dan menggemparkan netizen itu Nikita pun memposting pernyataan yang diduga menyindir seseorang yang bertuliskan seperti berikut ini Ada perempuan tiba-tiba berhijak Tiba-tiba jadi besti orang yang sudah meninggal Padahal selama itu orang hidup gak pernah main bareng tuh sama itu cewek Lalu dipuja-puji netizen Katanya cewek bantuin anak yang hilangkan orang tuanya Lalu ini soh jadi pahlawan bantu sana sini Padahal makus Mau coba-coba isengin gue lewat semua jalur Tapi gak ada yang mau diajak kerja sama sama dia Mendingan fokus sama hijab lo biar istikomah Kalau jahat lepas dulu hijabnya Lagian aneh kan Gue gak kenal sama lo Lo juga bukan temen gue Ingat gue gak pernah punya masalah sama lo Dan ingat gue gak pernah takut sama siapapun Meski tidak menyebutkan nama Namun sindiran Nikita diduga ditujukan buat Marisha Ica Yang mengaku sahabat dekat dengan almarhumah Vanessa Angel Dan makin memanas karena sindiran Nikita itu pun menjadi viral Dan sampai ke Marisha Ica Tak mau tinggal diam Marisha pun juga menyindir balik di media sosialnya Walaupun tidak mau secara eksplisit menyebutkan untuk siapa konten-konten di sosial media miliknya ditujukan Kenapa kolom komentar Instagram gue pada rame Kalau emang maksud lo pada status yang dibuat buat gue Gue lagi disini Dari jam 16.00 sampai 19.30 Buat orang Bang Jago Kalau gak suka sama gue Kesini deh Gue tungguin Gak usah ribut Rame cuma di konten Biar apa? Biar endorse banyak Apa semua di konten? Kalau emang status lo buat gue Sini Gue tunggu Postingan Marisha itu pun ditegaskan kembali olehnya Saat ditemui langsung oleh tim intens investigasi Ya saat ditanya terkait sindiran Nikita untuk dirinya Marisha pun menjawab jika berani secara langsung sebut nama saja dulu Pernyataan Marisha ini pun soal menantang Nikita untuk berani menyebutkan nama dalam sindirannya itu Tapi kalau misalnya dia nyebut nama gitu sendiri gimana kak? Yaudah sebut nama aja dulu Menurut mas tertuju ke siapa? Ya mungkin sebelumnya bisa diceritakan gak sih kak? Kenapa alasannya faktornya gitu Sampai bisa berseteru seperti itu Seteru sama siapa? Ya mungkin sama yang di story sama kai Cah itu Ya masnya tertujuinya ke siapa? Ke NM ya kak? Ya kalau itu menurut mas ya gak tau Itu kan menurut mas Ya mungkin Kalau saya kan cuma tiba-tiba Instagram saya rame Ya kan saya nyaminya Saya hanya menjawab Menjawab komentar-komentar yang ada di Instagram saya Ya kalau saya sih selama dia tidak menyebut nama saya Ya udah biasa aja Tak sampai disitu Keadaan pun tambah memanas Saat kakak Marisha Ica Iren Bermawi Juga mengunggah sindiran pedas Yang diduga juga ditujukan untuk Nikita Mirzani Gak diladeni Biar gak keliatan kalah-kalah amat Padahal mikir juga kan Iren Iren tampak membela habis-habisan sang adik Karena ia yakin Kalau Marisha memang memegang banyak aib Nikita Dan karena ini Membuat Nikita pun akhirnya tidak berani terang-terangan Menyebut nama dalam sindirannya tersebut Mengetahui sindiran balasan dari Marisha dan juga kakaknya Iren Maka Nikita pun kembali menjawab sindiran mereka Lewat Instagram story-nya Ia pun menyebutkan Bahwa perempuan yang disindirnya itu Tidak diajak dalam kasus kali ini Nikita pun juga menyebut Tidak pernah berteman dengan sosok Yang diduga adalah Marisha Ica Dengan animasi buah lemon Nikita pun menyebutkan Menanggapi sindiran Nikita itu Marisha hanya menjawab bahwa Lihat nanti saja Biar waktu yang menjawabnya Baginya Yang penting dirinya tidak menyenggol orang lain Dan tidak pernah ikut-ikutan dalam kasus orang lain Hingga Marisha pun menyempatkan waktunya Untuk menjawab beberapa komentar dari netizen Perhatian 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 Selain Rasma Si miskin yang bau lambung Yang baperan itu Yang ngefans ternyata sama gue Selain itu gak diajak Yang lain gak diajak Mau ada cun-cun Kali cun-cun Gak diajak Jadi kalau mau sel-sel sendiri aja Dia juga menyebut katanya Dia gak temen sama kakak juga Emang bener atau enggak sih kak? Oh gitu Nah gimana kak? Di mobil aja deh kak Tapi tentang komentar netizen sendiri Saya tidak menyenggol-nyenggol orang ya Saya tidak akan menyenggol orang lain Saya tidak pernah ikut-ikuti kasusnya Siapapun yang saya rasa Saya gak perlu saya ikutin Terus siapapun orang bilang Kok di dalam semua kasus ada Marisha Jadi pasti orang kita tahu Marisha yang kini mengaku Sudah menjadi advokat juga mengungkap Kalau dirinya tidak pernah mengambil keuntungan Dari teman-temannya Yang memiliki masalah Ia pun juga tidak pernah berusaha Untuk nimbrung pada masalah seseorang Hingga Marisha juga mendoakan Agar orang-orang yang kerap membuat Kisru keadaan Dan menyinggung dirinya yang tidak benar Supaya segera mendapatkan Hidayah dari Allah Eh, lu jangan sembarangan pada ngomong ya Lu bilangin A, I, U, A, I, U, A, I, U Lu kalau gak punya fakta Lu perusahaan nanti sama gua Kalau gak punya bukti Ya, gua sombong Gua sombong sama orang-orang kayak lu tuh Sombong Lu kan pada sombong mulutnya Mulut-mulut orang kayak lu Harus ditutup dengan kesombongan Gua kan baik sama orang-orang yang baik Yang sex sama gua Untuk teman-teman aku Aku tidak pernah memanfaatkan Mereka punya masalah Oh, mampu mereka punya masalah nih Supaya gua dapat cuan Tidak pernah sama sekali Makanya Kalau dibilang Si manusia itu Si orang yang nge-posting muka gue ini Bilang katanya gue Marcus Marcus apa? Marcus itu orang yang Mau menyelesaikan masalah Akhirnya ujung-ujung minta uang Kecuali ya sekarang Karena sekarang saya udah Jadi advokat Sekarang lu ngobrol sama gua Bayar Tapi gua bukan Marcus Gua gak pernah berkomentar Dari awal masalah Ini yang lagi viral ada Gua tidak pernah berkomentar Ada JJJJJ Yang lagi rame aja Gua gak ikutan JJJJ-an itu Gua gak pernah komentar apapun Gua tidak pernah nyinggol-nyinggol Kalau orang yang Gua bantu Gua tiba-tiba nongol Bantu orang itu Karena orang itu minta tolong sama gue Kalau lu mau minta kebuktian Yang mana yang mau gua buktikan? Siapa? Orang yang tidak Tidak pernah minta tolong sama gue Dan apakah gua duitin? Tidak pernah Tapi sekarang Gua udah jadi advokat Ya gak bisa lah Aduh udah ada red cardnya Buat netizen Netizen semua Semoga Allah Memaafkan kesalahan kalian Dan Semoga Ada Hidayah Taufik Serta rahmat Buat orang-orang yang Sotoy Orang-orang yang Cuma bisa bikin Panas Orang-orang yang bilang Ngatai gua nimbrung Padahal lu yang pada nimbrung Ya Dadah Di sisi lain Terungkap pula Bahwa adik Almarhumah Vanessa Angel Yaitu Mayang Ternyata Satu kampus Dengan kekasih loli Lalu Seperti apa Ia mengenal Sosok kekasih loli Benarkah di kampus Kekasih loli itu pun Kerap menggoda Banyak teman perempuannya Hai aku Feby Marcellia Mau ngingetin Jangan lupa Saksikan Intens Setiap hari Senin Sampai Jumat 5 kali sehari Dan hari Sabtu 3 kali sehari Dan jangan lupa juga Di like, komen, dan subscribe Bye bye Thanks Di saat kekasih loli Menjadi sorotan Karena dugaan Sudah melakukan Hubungan intim Dengan anak Di bawah umur Ternyata Adik Almarhumah Vanessa Angel Memberikan pengakuan Mengejutkan Ia pun mengungkap Ia dan kekasih loli Itu satu kampus Di salah satu Universitas Swasta Di Jakarta Namun beda jurusan studi Diketahui Kekasih loli itu Saat ini sedang Jadi pusat perhatian Karena Nikita Mirzani Sudah melaporkannya Ke polisi Bahkan Hingga menjemput loli Untuk melakukan visum Untuk membuktikan Jika sang anak Pernah aborsi Atau tidak Hebohnya lagi Kasus ini pun Membuat Mayang Ikut perhatian Dan meski Tidak terlalu akrab Dengan kekasih loli itu Dan hanya sesekali Bertemu berpapasan Di gerbang kampus Tapi Diakui oleh Mayang Kalau ia pernah menerima Pesan singkat Pada media sosialnya Dari kekasih loli tersebut Ini benar Karena Jadi awalnya memang Kakus sama Fabio itu Satu kampus Aku awalnya gak tau Tapi pas waktu itu Kita sempat berpapasan gitu Yang belum mengapus Terus tengok-tengokan Sama-sama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini gak yang aneh-aneh Cuma dia nanya Mayang masih di kampus gitu Tahun berapa itu? Tahun ini deh Cuma aku lupa bulan apa Pokoknya tahun ini Februari Kalau kasih Drono banget Tidak Terus sekali doang Cuma suka berpas-pasan Di gerbang kampus Tidak yang dekat Akhrab dengan gua Ya mungkin tau ya Kali lagi Masa-masa pubernya Masih dalam Percintaan monyetnya Cuma ini kayaknya Sudah Ya Sudah kelewatan batas Jadi memang harus Ditindak lanjut Maksudnya Ya dengan Pindakan yang kaniknya Mencukut paksa itu Sudah Pertusan yang tepat Kalau itu aku No comment ya Itu biarkan itu Menjadi perusahaan Dan keluarga Yang akan diberi Bagaimana Tindak lanjut Tindak lanjut Oleh kepolisian Atau gak itu Biar perusahaan Mereka Mayang pun juga Menyampaikan pesan Untuk kekasih Loli Karena diduga Kerap menggoda Perempuan Padahal sudah memiliki Pacar yaitu Loli Sebelum kasus ini Ia dan Loli Juga berteman Dan sempat chattingan Dan janji Mau bertemu Tapi karena Belum menemukan Waktu yang tepat Membuat keduanya pun Belum bisa bertemu Hingga saat ini Kalau itu aku kurang tahu Yang aku baca Katanya kan gitu Dia nanggung akunnya Kuliah di LSP Padahal Kita kan satu kampus Di Mostopo Berarti Berarti Mencoba Bokong nih Atau Cere-cewek lain Ya biasa lah ya Tak gue Biar meningkat hati Perempuan kali ya Padahal Udah ada Loli Tenggu padel ya Tenggak Sesekali doang Cuma suka berpas-pasan Di gerbang kampus Tenggak yang deket Akrep Di gerbang Aku awalnya tuh Gak mau ikut campur Aku tuh kalau ada Kasus-kasus kayak ini tuh Jarang banget ikut campur Gak pernah malah Cuma ketika aku ngeliat Story-nya Loli Gitu Clarifikasi dia yang terakhir itu Terus mendengar bahasanya dia Yang Mengatain mamanya dengan Kata-kata hewan Itu menurut aku udah kayak Wah itu udah Kacau banget gitu Makanya aku Speak up lah gitu Karena Udah gak etis lah bahasanya Loh apa ya Seorang anak Mengatain ke pamunya gitu Karena Gimana pun ya Itu Dibin kamu Jangan kayak gitu Karena aku tahu Rasanya Hidup tanpa sosok itu Aku tahu banget Jadi Aku akhirnya mencoba Udah kesempat Dm-dm-an sama Loli Pengal Waktu itu Aku follow dia dua Terus kita dm-dm-an Ya she's nice Maksudnya gak Gak ada yang 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 Sempat Mau janjian juga Cuma Karena Waktunya belum Sepet Menindak lanjuti laporan Nikita Mirzani terhadap kekasih Loli ke pihak berwajib Maka Humas Pores Metro Jakarta Selatan memastikan jika kasus ini sedang diproses hukum Lalu benarkah kekasih Loli itu akan diperiksa pada Jumat besok Halo Saya Cika Bawode Selamat untuk Intense Investigasi dengan Subscribernya 3 Juta Wow keren banget Semoga info-infonya bermanfaat buat temen-temen semuanya Selamat Atas pelaporan yang dilakukan Nikita Mirzani kepada kekasih Loli pada 12 September lalu akhirnya mendapatkan angin segar Ya Diungkap Humas Pores Jakarta Selatan Terlapor pun mulai diproses secara hukum Dan rencananya pada Jumat besok kekasih Loli itu pun sudah dijadwalkan pemanggilan guna pemeriksanya sebagai saksi terlapor yang ditangani oleh Pores Metro Jakarta Selatan Untuk pemanggilan ini surat pemanggilan pun sudah dilayangkan dan tinggal menunggu kedatangan terlapor Jadi kasus yang dilaporkan kemudian setelah LM melakukan pisum dan pengecekan laboratorium Hari ini untuk penyidik masih di RSTM Jadi menunggu untuk observasi dan kesimpulan dari ahlinya yaitu dokter kandungan Jadi kita menunggu saja nanti pasti di update Ya jadi untuk hasilnya yaitu yang tahu penyidik dan nanti dibuka di pengadilan itu jelas Karena itu memang haknya yang menerangkan adalah ahlinya yaitu dokter Ya jadi untuk saksi terlapor via dari penyidik sudah menjadwalkan untuk meminta ketenangan hari Jumat Jam sekiranya jam 14.00 Surat istirah sudah diajukan? Sudah sudah dirayangkan Ada tanggapan dari pihak San? Ya untuk sementara ini penyidik masih menunggu yang jelas sudah dijadwalkan Tanggal, hari, jam sudah ditentukan Total ada 11 berarti yang diajukan lagi ada 2 orang Berarti 11 ya? 11 atau 13? 11 sudah diperiksa 2 lagi masih diajukan penyidik untuk diminta ketenangan Artinya 13? Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat Tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore Tentunya hanya di Youtube channel Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen Channel Intense Investigasi Terima kasih telah menonton!